Lakor mempercayakan dirinya sebagai bintang, jadi saatnya dia sombong dengan asistennya. Memaksanya untuk memakai sepatunya dan kemudian menyekat tangannya sampai bersih. Tanpa diduga, identitas asisten tidak normal. Setelah mengetahui bahwa idola datang untuk syuting iklan di perusahaan, Duong Duong senang hampir pingsan. Bawa buku agar sang idola bisa menandatanganinya. Pada saat ini, Duong Duong mengenakan pakaian kusut. Melihat adalah mengenal orang tanpa uang. Lele jijik. Tapi Duong Duong belum melihatnya. Dia mengakui identitasnya. Katakan bahwa dia adalah sekretaris Trin Siekuan. Lele menemukan bahwa di sebelah orang yang disukainya memiliki sekretaris yang cantik. Wajah jadi tidak nyaman. Sengaja mengklaim kedaulatan. Katakan dia pacar Trin Siekuan. Masih tidak berhenti pamer. Duong Duong hampir tertawa terbahak-bahak. Harus bekerja keras untuk menahan tawanya. Untuk apa kamu berdiri di sana, mengapa kamu tidak mengganti sepatuku. Sisi itu. Karena baik hati. Bahkan jika itu sedikit tidak disengaja. Tapi Duong Duong tidak mengatakan apa-apa. Wajib memakai sepatu. Siap pakai untuk Lele. Tapi Lele terlalu berlebihan. Telapak kaki langsung dipaha Duong Duong. Masih terus-menerus merendahkan Duong Duong. Bahkan sepatu kikup pun tidak bisa dipakai. Tidak tahu bagaimana menjadi sekretaris. Saat ini, Duong Duong sedikit kecewa. Lele tidak sama dengan online. Menyesal mengipasi dia. Lalu Lele menyebarkan alasan sepatu kotor. Paksa Duong Duong menyeka sepatunya. Duong Duong yang malang menyeka sepatunya dengan tangannya. Melihat lawan tersiksa sampai menjadi fanatik. Lele sangat senang. Saksi penuh. Tang Tong Min mengungkapkan senyum jahat. Karena dia terpesona dengan kecantikan Lele. Tong Min tidak tahu bagaimana menyanjungnya. Tiba-tiba menemukan Duong Duong. Dia suka mempersulitnya. Memblokir jalan untuk tidak bisa jalan. Duong Duong sedang terburu-buru membawa kopi untuk Lele. Tidak sengaja membuat kopi di baju Tang Tong Min. Staff di mana? Datang ke sini. Di mana kalian dua idiot membuat ini. Tiba-tiba pakaian saya jadi kotor. Tang Tong Min memarahi Duong Duong. Pikir dia sengaja melakukan itu. Tapi putra Trin Sye Kuan melindunginya. Jadi tidak bisa memecatnya. Mengetahui bahwa keluarga Duong Duong miskin. Tang Tong Min tiba-tiba memikirkan cara. Biar Duong Duong membawakannya setelan ini. Tidak banyak juga. Hanya gaji 5 bulan. Seragamnya mahal seperti ini. Duong Duong takut dengan wajah hijau. Tapi ini salahnya. Jadi harus memberi kompensasi. Sepertinya saldonya tepat di 130 yuan. Sangat membosankan. Bahkan uang kecil ini tidak cukup untuk makan. Gimana bisa memberi kompensasi. Pada saat ini, Sye Kuan lewat. Melihat penampilan sedih Duong Duong. Langsung tanya dia ada apa. Setelah mengetahui ayahnya mempersulitnya. Sye Kuan membawa Duong Duong ke toko pakaian. Biarkan dia pergi berbelanja. Baju di sana mahal semua. Sye Kuan sangat murah hati. Biar Duong Duong bebas pilih. Berapa banyak yang ingin Anda beli? Karena tidak ingin menghabiskan uang Sye Kuan. Duong Duong menyatakan keinginannya untuk pergi. Saya membawa perempuan ke sini. Tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Jika Anda tidak membelinya, Anda tidak menyukai saya. Semua staff di sini mengenal saya. Lihat Duong Duong tidak mau memilih. Sye Kuan harus memilih untuknya. Ganti pakaian pertama. Ora Duong Duong juga berbeda. Terlihat jauh lebih cantik. Sye Kuan sangat puas. Lihat tanpa berkedip. Karena ingin Duong Duong bahagia. Tidak hanya membeli pakaian. Sye Kuan juga membawanya untuk membeli tas. Setengah jalan bertemu Lele. Sepertinya dua orang sedang dekat. Dia marah. Memamerkan penampilan seorang nyonya. Lele meminggirkan Duong Duong. Dan menyuruhnya pergi. Siapa sangka Sye Kuan tidak menjaga wajah untuk Lele. Lele, saya pikir orang yang harus pergi adalah Anda. Biarkan saya memperkenalkan Anda sedikit. Nona Duong, ketika dia bekerja, dia adalah sekretaris saya. Saat pulang kerja, dia pacarku. Itu normal bagi saya untuk pergi berbelanja dengan pacar saya. Bahkan setelah setengah tahun, tidak berhasil. Direbut oleh Duong Duong lagi. Lele marah gila. Dia dengan marah menendang sepatunya. Hasilnya tidak hati-hati dengan kaki yang bengkok. Melihat penampilan menyedihkan Lele. Duong Duong tidak bisa menahan tawa. Kemarahannya akhirnya dipuaskan. Tidak ada lagi membungkuk. Tapi tidak ada Sye Kuan di samping. Duong Duong sangat lemah. Melihatnya saja, saya tahu bahwa dia orang murah hati. Duong Duong baru saja keluar dari bar. Tidak hati-hati dan menabrak preman. Sendiri. Lihat Duong Duong yang indah. Mereka ingin bermaksud buruk. Mereka bawa Duong Duong menuju sebuah gang. Duong Duong menolak. Tapi bagaimana dia bisa melawan mereka? Dia langsung ditahan di dekat dinding. Penjahat itu menyentuh wajahnya. Senyum jahat. Duong Duong mencoba untuk memukul mereka. Jangan melawan gadis cantik. Preman marah. Remas leher Duong Duong. Baru saja akan merobek pakaiannya. Sye Kuan kebetulan lewat. Lihat sekelompok pria menggertak seorang gadis. Sye Kuan bergegas untuk menyelesaikannya. Mereka yang dipukuli hampir mati. Tahu bertemu master. Jadi mereka dengan cepat melarikan diri. Baru saja membantu gadis ini. Sye Kuan menemukan. Ini adalah sekretaris Duong Duong. Dia juga adik perempuan dari saingan cintanya Duong Chin. Sye Kuan ingin membangunkan Duong Duong. Tapi dia tidak bereaksi. Dimuntahkan olehnya. Sye Kuan terkejut. Tapi tidak bisa meninggalkannya sendirian. Hanya bisa bawa Duong Duong ke hotel. Karena tidak tahan dengan bau di tubuh. Sye Kuan meletakkan Duong Duong di tempat tidur dan mandi. Duong Duong terbangun dan mendapati dirinya berada di tempat yang aneh. Sedikit takut. Belum sadar. Lalu perutnya mulai mual. Duong Duong menutup mulutnya dan berlari ke toilet. Begitu dia membuka pintu. Lihat Sye Kuan. Melihatnya memakai handuk aja. Duong Duong berteriak ketakutan. Akibat terpeleset dan hampir jatuh. Sye Kuan segera memeluknya. Tidak pernah dekat dengan seorang pria. Jadi Duong Duong takut memerah. Buru-buru berlari keluar dari kamar mandi. Mengetahui bahwa Diukuan menyelamatkannya. Juga muntah di tubuhnya. Duong Duong merasa bersalah. Saya pasti akan mencuci pakaianmu sampai bersih. Lalu saya akan membayar kamar dulu untukmu. Tidak sebaik kamu menjadi kekasihku. Sama-sama tampan dan kaya. Apalagi dia adalah cucu presiden. Duong Duong sedikit tergerak dan hampir setuju. Tapi pikirkan keluarganya. Dia dan Sye Kuan termasuk dua dunia yang berbeda. Duong Duong langsung menolak. Sye Kuan mendengar itu. Bilang bahwa dia sangat menyukai Duong Duong. Ini seperti sumber kebahagiaan. Melihatnya, dia tidak bisa menahan senyum. Kata-kata manis. Buat Duong Duong memerah. Keesokan harinya, ketika berpartisipasi dalam pameran. Sye Kuan juga secara khusus memainkan piano untuk Duong Duong. Multi talenta. Duong Duong benar-benar tergila-gila. Lihat Sye Kuan tanpa berkedip. Hampir pecah fasnya. Untungnya, itu terbantu tepat waktu. Manajer melihat adegan ini dan langsung marah. Mengejek pakaian buruk Duong Duong. Hanya dengan melihatnya, tahu bahwa dia orang kaya. Fas yang sangat indah. Bernilai hingga beberapa ratus juta. Jika itu pecah. Dia yang menjual tubuh juga tidak bisa ganti rugi. Duong Duong terus meminta maaf. Sye Kuan tidak bisa tahan lagi. Jika dia melakukan kesalahan. Saya akan bertanggung jawab. Mengetahui ini adalah kekasih Sye Kuan. Manajemen mengubah sikap. Dia bersyukur bahwa Fah belum pecah. Hanya perlu dibersihkan sedikit. Apakah saya harus membersihkannya? Oh, tidak. Bersihkanlah. Setelah Sye Kuan muncul. Manajer tidak berani bicara banyak. Dia melebarkan lengan bajunya. Bersihkan Fah dengan hati-hati. Masih menghormati berdua. Dua kali Sye Kuan menyelamatkannya. Duong Duong dengan rasa syukur. Dia sangat suka Sye Kuan. Tapi tidak tahu orangnya hanya manfaatkannya saja. Sye Kuan membenci karena mencuri orang yang dia cintai. Dia sengaja ingin balas dendam. Ingin memanfaatkan perasaan Duong Duong untuk membalas dendam. Kakek saya sangat menentang fakta bahwa saudara-saudara dan Tia Hai berkenalan. Dan menyuruhku untuk berhati-hati terhadap mereka. Direktur Trin, saudaraku sangat mencintai Cheng Hai. Bisakah kamu membantu mereka? Oke, jadi saya harap Anda. Bisakah Anda ceritakan tentang mereka? Biar saya bisa bantu mereka. Kira Sye Kuan ingin bantu kakaknya.